Halo semua kembali lagi bersama saya pin100 sebenarnya saya bingung pengen bikin konten YouTube apa pengen bikin konten YouTube game sesuai hobi saya ya punya cuman HP kentang laptop kentang di gulkas saya kentang apalagi pasar banyak pot kentang-kentang yang bernadaran nah pengen ngevlog ngevlog makanan gitu ya nggak punya kamera duit juga nggak ada ya makanya saya bikin konten ini dulu ya mudah-mudahan menarik isinya bukan menarik orang nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang 5 planet terseram di alam semesta pertama planet 51 pegasus b planet 51 pegasus b bukan pegasus yang ini bukan yang ini nah ini nih planet ini merupakan planet pertama yang pernah ditemukan di luar tata surya kita oleh para ilmuwan planet ini saat mengerikan jika dibahas kok saya jadi penasaran ya oh penasaran yaudah kita bahas planet 51 pegasus b memiliki radiasi yang saat mematikan bahkan suhu di planet tersebut diperkirakan mencapai 1000 derajat celsius dan mengelilingi bintang yang mirip dengan matahari kita planet ini memiliki masa 150 kali lebih besar dari planet bumi coba bayangkan gimana rasanya jika kita di planet tersebut ya pasti panas lah diketahui jarak planet 51 pegasus b ke bumi diperkirakan sekitar 50 tahun cahaya bayangkan jika kita memiliki sebuah sepeda motor berkecepatan 80 km per jam sampai-sampai bibir kita doer terbawa angin untuk menuju ke planet 51 pegasus b berapa lamakah kita sampaikan bayangkan kedua planet corot exo-7b planet corot exo-7b memiliki ukuran 1,7 kali lebih besar dari planet bumi dengan masa yang diperkirakan 5-10 kali dari masa bumi planet ini sangat dekat dengan bintangnya yang hanya berjarak 2,5 juta mil dan suhu dari planet corot exo-7b mencapai 2500 derajat celsius panas bener kan bayangkan jika kita nyemplung ke planet tersebut jadi apa kita kita lu aja kali gua enggak jarak planet corot exo-7b ke bumi diperkirakan sekitar 489 tahun cahaya bayangkan lagi jika kita menaiki sebuah sepeda motor berkecepatan 80 km per jam sampai-sampai bibir kita doer terbawa angin untuk menuju ke planet corot exo-7b berapa lamakah kita sampainya bayangkan ketiga planet karbon sesuai namanya pasti kalian tahu apa isi dari planet ini iya saya tahu oke kalau udah tahu kita lanjut ke nomor 4 keempat planet Venus jangan tolong jelaskan dulu ya tadi katanya udah tahu ya udah saya jelaskan planet karbon merupakan planet yang sebagian daratannya merupakan lautan yang mengandung karbon maksudnya apaan saya jadi bingung maksud saya tuh lebih banyak lautannya daripada daratannya planet ini banyak mengandung karbon serta minyak mentah dan juga aspal dengan tingkat polusinya yang sangat luar biasa dasyat bayangkan jika kita tinggal di sana kita hanya berdampingan dengan karbon karbon dan karbon tidak ada yang menemani selain karbon tenang saja saya selalu menemani dirimu hal menarik yang memang cukup menarik dari planet ini adalah sebagian daratannya banyak sekali mengandung berlian yang bisa bikin langsung kaya memang ada ya yang mau ke planet itu cuma buat ngambil berlian mungkin orang ini hmm sudah kuduga keempat planet Venus planet yang sangat indah dan merupakan planet yang digadang-gadang mirip sekali dengan bumi karena ukurannya ini ternyata tidak seindah penampilannya kenapa? karena planet Venus sendiri merupakan planet yang sangat mengerikan di tata surya kita dikarenakan tingkat radiasi di planet ini sangat super sayat eh maksudnya super dasyat selamat menikmati dia mulai percaya oh s**t dimana itu? tidak 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 ditambah dengan udara yang dipenuhi dengan karbon dan atmosfernya yang mampu menyerap panas dari matahari bukan melindunginya aku jijik aku jijik aku jijik aku benci diketahui jarak planet Venus ke bumi diperkirakan sekitar 41.390.000 km bayangkan sudah jangan bayangkan melulu aku capek kelima planet Jupiter planet terbesar di tata surga kita ini ternyata sangat mengerikan dikarenakan planet ini memiliki badai super besar dengan kecepatan 400 mil per jam dengan sambaran beribu-ribu petir yang sangat besar mungkin jika kalian pernah merasakan angin yang begitu kencang seperti ini ini atau ini atau ini kayaknya gak ada apa-apanya sama badai di planet ini selain badai dan sambaran petir yang tidak henti di planet Jupiter ternyata atmosfer di planet ini mengandung cairan metalik hidrogen serta memiliki tekanan yang sangat besar dan kuat oke itu dia 5 planet terseram di alam semesta oh iya tolong klik subscribe nya ya dan like video ini serta komen jika pengen komen sekali lagi subscribe ya subscribe itu yang tombol merah tuh ayo subscribe kasian dia gak ada yang subscribe iya kasian ya Google ya terimakasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih